Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nadia Shafo Akilah dari kelas 12 Hari ini saya akan melakukan ujian tentang biografi dengan memancarai orang tua saya yaitu bunda saya yang berada di sebelah saya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nurhuda, saya bunda dari Nadia Shafo Akilah Baik, boleh diceritakan kapan dan dimana bunda dilahirkan Saya dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, tanggal 9 Februari 1973 Boleh diceritakan mungkin sedikit tentang keluarga bunda, tentang misalnya punya berapa kakak atau punya adik? Kebetulan saya lima bersaudara, saya anak perempuan satu-satunya yang paling bontot ya Paling kecil, sebentarnya kakak-kakak saya dan laki-laki empat orang Bagaimana kehidupan masa kecil bunda di lingkungan tempat tinggal bunda saat di Padang? Sangat, lingkungannya sangat menyenangkan Dan pada masa itu anak-anak masih main dengan sebaya, masih interaksi dengan tetangga Terus lingkungannya juga masih alami Sehingga banyak tempat-tempat untuk anak-anak bermain Beda dengan zaman sekarang tentunya Terus gimana nih masa remaja bunda mungkin saat SMP atau SMA Aktifitas apa yang bunda sering lakuin yang menyenangkan Atau misalnya ikut kegiatan sekolah, eskul, atau organisasi lainnya? Kebetulan waktu di SMP Bunda itu sekolahnya tidak jauh dari rumah ya Jadi bisa dibilang bisa jalan kaki Jadi setiap pulang maupun berangkat sekolahnya itu bareng-bareng dengan teman-teman Begitu pulangnya Jadi jarak yang lumayan jauh pun ditempuh serasa tidak berasa ya Karena sambil ngobrol, sambil bermain, bercerita dengan teman-teman Jadi menyenangkan gitu Begitu juga waktu di SMA-nya Tapi kalau SMA-nya karena lumayan jauh dan perlu transportasi umum ya Seperti waktu itu namanya di Padang itu namanya biskota ya Biskota itu Apa ya Transportasi umum ya Termasuk transportasi umum Sehingga Dengan jaraknya lumayan jauh juga Tapi dengan bareng-bareng lagi ya Kebetulan juga dulu bunda satu sekolahan dengan teman-teman yang bertetanggaan Jadi berlangkatnya bareng, pulangnya bareng gitu Yang pada saat itu E-school-e-school di sekolah itu juga sudah lumayan banyak ya Seperti di waktu SMP Itu bunda ikut namanya PMR PMR itu Palang Merah Remaja namanya Jadi disitu Anak PMR itu bertugas Pada saat pacara misalnya Pacara sekolah itu PMR itu Membantu teman-temannya bila ada yang pusing Atau yang kurang sehat Nanti dibawa ke pos Kayak pos untuk apa namanya Ke penanganan lebih lanjut Bagi yang pusing Ke istirahat Atau perlu obat Atau Nanti diinfokan ke orang tuanya untuk pulang Atau bagaimana gitu Selain itu Ada Kegiatan lain Seperti waktu itu Apa ya Kayak karya lima remaja Jaman sekarang ya namanya Tapi dulu bukan karya lima remaja namanya Jadi Kayak penelitian juga Disitu Alhamdulillah Walaupun Di Padang Sudah ada ya Laboratorium Untuk murid-murid SMP Penelitian tentang tumbuhan Tentang hewan Disitu Juga dibimbing oleh guru-guru laboratoriumnya Begitu juga di SMA nya Sama Sangat menyenangkan Oh ya Sangat mengasihkan banget Boleh dikasih tau gak Pas SD SMP sama SMA nya Apa nama sekolahnya Oh Kalau di SD nya Bunda itu Namanya SD Negeri 10 ya Padang Di SMP nya SMP Negeri 4 Padang Setelah SMA nya Oh SMA nya masih di Padang juga SMA 1 ya Nah Selanjutnya Lanjut ke jenjang kuliah Pasti berbeda banget nih Kira-kira ada gak pengalaman Yang sangat mungkin terasa berpengaruh Untuk masa depan Dan saat kuliah ngambil jurusan apa Dan mengapa mengambil jurusan itu Baiklah Awal-awal bunda itu tertarik Dengan Pertanian ya Tadinya ingin kuliah di pertanian Cuman setelah itu Berjalannya waktu Pada saat SMA Ternyata hanya hobi ya Maksudnya dengan Benar-benar bakat Atau cita-cita itu Dengan hobi itu mungkin Agak beda tipis ya sebenarnya Ya ternyata Ya bakat bunda kayaknya Lebih ke sastra ya Karena suka baca-baca Nah pada saat itu Bunda kuliahnya ngambil jurusan sastra Inggris Karena pada saat itu Sastra Inggris itu lumayan Masih baru ya Belum terlalu banyak maksudnya Peminatnya Dan Apa ya Dan peluangnya itu Lumayan besar ya Untuk dunia pekerjaan Disitu pada saat kuliah Itu bunda Tertantang Dengan bahasa lain Misalnya pada saat kuliah itu Pada semester 2 Selain bahasa Inggris Ya Bunda itu kebetulan di kampus Ada Fakultas sastra Jepang juga Nah disana Bunda bersama teman Ada beberapa orang Ikut juga Kelas tambah Bukan kelas tambahan sih Kelas intensif ya Untuk sastra Jepang Jadi kita bergabung dengan Anak-anak sastra Jepang Untuk belajar bahasa Jepang Begitu juga mengikuti Ujian Ujian nasionalnya namanya Dan pada saat itu Ujian nasional itu Kebetulan diadakan di USU Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara Di Medan Nah itu Hanya beberapa Anak yang kepilih Yang bisa Mengikuti Seleksi tersebut Karena nanti Bisa Bila lolos seleksi tersebut Bisa dapat peluang Untuk dapat beasiswa Untuk belajar ke Jepang Ya tapi Mungkin Lumayan berat ya Karena pada saat itu Kita juga di Sastra Inggris Sedang sibuk-sibuknya juga Karena pada saat Ujian itu Bunda sudah semester Eh 6 ya Semester 6 Itu kebetulan Mata kuliah sudah habis Sementara kita Pesiapan untuk Proposal Tapi bagaimanapun Mudah dengan teman-teman Bertekad Apapun hasilnya Kita akan berusaha deh Bagaimana caranya Supaya bisa ikut juga Alhamdulillah Kita berangkat Ke Medan Bersama rombongan Anak-anak dari Sastra Jepang Nah itu Kita Mengadakan ujian Di USU itu Selama Tiga hari Tiga hari Jadi ada Kalau dalam bahasa Inggris Ada listeningnya Ada speakingnya Ada writingnya Gitu ya Nah itu Sebagai pengalaman Yang berharga Buat kami Dari Sastra Inggris Kenapa Karena pertama kali ya Itu Penilainya itu Pengujinya itu Adalah orang Jepang langsung Sementara Selama ini Kita Di kelas Tambahan Untuk hasil Jepang Itu diajar oleh Tutornya dari Orang Indonesia Tapi sudah belajar di Jepang Yaitu pengalaman Tersendiri Oke Selanjutnya Dari Zaman-zaman kuliah Ini pasti Ada banyak pengalaman Dan saat memasuki Dunia pekerjaan Pastinya Apa yang dipelajari Di dunia perkuliahan Pasti sangat berguna Mungkin boleh diceritakan Pekerjaan apa Yang pertama kali Didapatkan Dan bagaimana Perasaannya Oh iya Pertama-pertama Setelah Bunda wisuda Itu Bunda Mencoba Mencari pengalaman dulu ya Maksudnya Tidak terlalu Milih-milih dulu Yang penting Berhubungan Dengan jurusan Yang bunda tempuh Nah setelah itu Bunda awal-awalnya Itu Kerja Di Istilahnya Sekarang Kayak Traveloka Kayak Traveloka Itu Jadi Ngeboking Tiket Nah kebetulan Itu kan kantornya Di Karawang Di Karawang Itu kan banyak Industri-industri asing Nah kebanyakan Itu dari Orang-orang asing Mesan tiket Belajar booking Segala macam Komunikasi Jadi tidak ada Berapa ya Berapa lama ya Sekitar setahun ya Setahun Berkerja disana Bunda Coba melamar Perusahaan lain Untuk mengembangkan Apa yang namanya Diri Untuk lebih maju Untuk lebih Banyak pengetahuannya Nah Terus Bunda Masuk ke Perusahaan Korea Perusahaan Korea Itu Jadi Di bidang Ini Industri boneka Ya Boneka Ya Import Perusahaan itu Milik orang Korea Cuman Dia orientasi Pembelinya Adalah Dari Eropa Dari luar Amerika Inggris Belanda Nah disana Bunda Awal-awal Diterima Sebagai Marketing Marketing Jadi Hubungannya adalah Setiap orderan Yang masuk Dari invoice Segala macam Itu melalui Marketing dulu Nanti Diskusi dengan Bos perusahaannya Dengan presiden Direktur Bahwa harganya Sekian-sekian Nah disitu Banyak bunda Belajar Jadi tidak hanya Bahasa Inggris Bunda belajar Tentang bagaimana Prosedur ekspor Bagaimana Tentang Perencanaan Produsi Bagaimana Cara Apa Pembelian Bahan-bahan Dan kebetulan Bahan-bahannya Adalah Dari luar Semua Seperti Hongkong Dari Korea Juga ada Cina Ada Nah disitu Yang bunda rasakan Adalah Dengan Bahasa Inggris Itu Kita bisa Interaksi Dengan orang-orang Dari berbagai Negara Selain itu Nilai tambahnya Bagi kita Adalah Kita dapat Ilmu-ilmu Yang baru Termasuk Tadi Secara Ininya Untuk Marketingnya Untuk Pengiriman Exportnya Jadi setelah Kita mendengar Banyak pengalaman Bunda dari Kecil Sampai Masa Kerja Kira-kira Apa momen Yang paling bahagia Sejauh ini Kalau Jujur ya Kalau sejauh ini Mungkin ya Semua ibu-ibu Juga merasa Seperti itu Momen bahagia Adalah Bisa mendampingin Anak-anak Dari kecil Sampai dewasa Sampai mereka Berisi Jadi orang-orang Yang sukses juga Itu Berharga Tersendiri Bagi orang tua Pastinya Oke Sekian Video dari kami Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh